Ada banyak pertanyaan serupa, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Saya bingung bang, apakah saya harus meneruskan channel youtube saya yang lama, atau saya harus bikin channel youtube yang baru? Tidak usah bingung, temukan jawabannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube Tony Kusworo Tutorial. Ya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai channel youtube yang sudah lama tidak aktif, tidak pernah upload, mungkin karena banyaknya kesibukan ya, males bikin konten, idenya sudah mentok, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang sudah pernah punya channel youtube yang sudah lama tidak aktif, dan belum sempat termonetisasi, baik itu yang sudah 1 tahun tidak aktif, yang 2 tahun atau lebih tidak aktif upload, teman-teman bisa menghidupkannya kembali. Namun sebelum melanjutkannya, teman-teman harus perhatikan dulu tanda-tandanya. Apakah channel teman-teman ini layak untuk diteruskan atau tidak? Jadi harus diperhatikan betul sekali lagi tanda-tandanya. Baik, kita ambil contoh saja ya channel yang sudah tidak aktif selama 2 tahun saja ya. Pertama, apakah selama 2 tahun ini channel teman-teman bertambah terus subscribernya? Walaupun selama ini nggak pernah upload video lagi ya, maksudnya dalam seminggu atau beberapa bulan, apakah ada saja orang yang subscribe ke channel teman-teman? Jika subscriber di channel lama teman-teman itu ada pertambahan subscriber, walaupun jumlahnya tidak signifikan, artinya video-video di channel teman-teman masih ada orang yang mau nonton. Dan masih ada yang nonton ya, artinya masih ada yang minat, dan masih terus bisa ditemukan orang dalam pencarian YouTube video teman-teman itu. Berarti ini adalah merupakan sinyal yang baik kalau video di channel teman-teman itu banyak orang yang nyari. Ini untuk tanda-tanda pertama nih ya. Yang kedua, apakah selama 2 tahun ini masih ada komentar yang masuk ke channel teman-teman? Teman-teman bisa cek mengenai komentar tersebut di YouTube Studio. Karena pengalaman saya di channel yang sedang teman-teman tonton ini ya, dulunya channel ini nggak aktif selama 1 tahun. Dan saya tinggalkan begitu saja, pas iseng-iseng saya download lagi Creator Studio, saya login ya dengan akun lama YouTube saya, ternyata subscribernya itu sudah bertambah. Dan banyak komentar yang masuk, dan tidak ada satupun yang saya jawab pertanyaan-pertanyaan di komentar tersebut, karena saya sudah lama tidak membukanya. Akhirnya, walaupun telat, tetap saya jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Saya nggak berpikir ya, mereka bakal nyari lagi atau buka lagi pertanyaan-pertanyaan mereka untuk mengetahui jawabannya seperti apa. Nah, saat saya melihat channel lama saya ini, subscribernya bertambah, walaupun nggak banyak ya, komen-komen juga ada yang masuk, akhirnya saya putuskan kembali untuk melanjutkan channel lama saya ini. Menset saya begini, wah, karena sudah saya ingin menghidupkan channel lama saya ini, saya harus aktif nih, bikin video yang banyak, dengan membahas topik yang sama dengan video-video sebelumnya tentunya. Ternyata topik yang saya angkat nih, pasarnya masih bagus. Ya, di perjalanan saat saya rajin bikin video, ada satu video yang melejit, subscribernya bertambah, lebih banyak dibanding video-video saya yang lainnya. Dan dengan satu video itu, video-video yang lain yang tadinya sepi, jadi ikutan bertambah guys, PU-nya ya, karena ada satu video yang melejit itu, jadi kayak ketularan gitu. Mungkin karena penontonnya tertarik untuk melihat video-video saya yang lain, alhasil seribu subscriber dan 4 ribu jam tayang, bisa tercapai secara organik, dan channel saya akhirnya bisa dimonetisasi. Nah, jadi harus diingat ya guys ya, apakah channel kita itu layak dilanjutkan atau tidak, ingat tanda-tandanya ya tadi ya, yang pertama, lihat apakah ada pertambahan subscriber di channel kita. Dan yang kedua, lihat engagementnya, yaitu berupa aktivitas komentar yang masuk, ataupun like ya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya, tanda-tandanya. Untuk video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas apakah channel lama kita itu harus dilanjutkan topiknya, atau harus ganti topik yang baru. Untuk mengetahui jawabannya, silakan jika berkenan teman-teman, berikan partisipasinya ke channel ini ya, dengan subscribe atau minimal tekan tombol like-nya lah, untuk kemajuan channel ini. Salam semangat, sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.